Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa DUM Edukasi Media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 2 Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat, tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama Perhatikan percakapan antara Dayu dan Edo Tadi malam, aku menonton pertunjukan orkestra di televisi Aku terkesan dengan Drijen yang memimpin orkestra itu, kata Dayu Edo pun bertanya, kenapa? Ya, pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah Ayo bernyanyi Hari itu Dayu dan teman-temannya mempelajari lagu baru, yaitu lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini Lagu Ibu Kita Kartini merupakan lagu yang diciptakan oleh Wagerudov Skratman Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-temannya Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Sejati Putri Indonesia Harum namanya Ibu Kita Kartini Putri Sejati Pendekar Bangsa Pendekar Bangsa Pendekar Kaumnya Untuk Merdeka Tanda Wahai Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Sejati Putri Sejati Putri Sejati Putri Sejati Terima kasih Putri Jawari Putri yang berjasa Se-Indonesia Wahai ibu kita kasih Putri yang mulia Sungguh besar cita-citanya Bagi Indonesia Sungguh besar cita-citanya Bagi Indonesia Itulah lagu yang sudah kita nyanyikan tadi yang berjudul Ibu Kita Kartini Lagu Ibu Kita Kartini merupakan lagu yang menggambarkan sosok pahlawan nasional yaitu Ibu Kartini Yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan peribumi Ayo berdiskusi Sekarang, mari kita berdiskusi mengenai teks pidato Di pembelajaran sebelumnya, pada pembelajaran satu kamu telah mengenal teks pidato Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan suatu hal Sedangkan teks pidato Yaitu sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum Perhatikan teks pidato berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu Yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas segala karunianya dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan hari Kartini tahun ini Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini Memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia Semangat dan ketegunan ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita Hari Kartini diperingati setiap tahun Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial Namun kita harus memaknai peringatan hari Kartini Dengan memahami makna hari Kartini Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara Tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru Untuk terus berjuang baik sebagai pejuang hak wanita Maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh wager Rudolf Spratman Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harum namanya Meskipun ibu kita Kartini sudah tiada Tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan ibu kita Kartini Dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan Sekian pidato dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari teks pidato yang sudah kita baca tadi Kita mengetahui bahwa pidato tersebut mengenai peringatan hari Kartini Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks pada pidato tersebut Yang pertama apa tema pidato tersebut Tema pidato yaitu peringatan hari Kartini Yang kedua siapa pembicara pada pidato tersebut Pembicara pada pidato dapat siswa ataupun dapat seorang guru Yang ketiga siapa pendengar pada teks pidato tersebut Pendengar dari pidato tersebut adalah siswa Yang keempat di mana tempat pidato tersebut dibacakan Pidato tersebut disampaikan di lingkungan sekolah Yang kelima bagaimana suasana pidato tersebut Suasana saat dibacakan pidato yaitu hening Selanjutnya tuliskan poin penting isi dari pidato tersebut Dari pidato yang sudah kita baca ada pun poin pentingnya yaitu Yang pertama berisi salam, berisi pembuka, dan berisi ucapan syukur Yang kedua berisi memaknai peringatan hari Kartini Yang ketiga pidato tersebut berisi peran Raden Ajang Kartini Yang keempat dalam pidato tersebut disampaikan harapan dilaksanakannya hari Kartini Dan yang kelima salam penutup Ayo membaca Sekarang marilah kita membaca teks yang berjudul Raden Ajang Kartini Raden Ajang Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan M.A. Ngasirah Beliau merupakan anak kelima dari sebelas bersaudara Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya Ia mendapat kesempatan mengenyang pendidikan di sekolah yang sangat bagus Kartini menempuh pendidikan di ELS hingga usianya 12 tahun Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Stella Zihandellar Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan Tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat Kartini Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan Baik dalam kehidupan maupun di mata hukum Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda Tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singih, Jojo Adiningrat Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah Keinginan Kartini disambut baik oleh suaminya Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang Setahun setelah menikah, Kartini dikarunian seorang anak laki-laki bernama Sue Salit Jojo Adiningrat Yang lahir pada tanggal 13 September 1904 Namun, 4 hari setelah melahirkan Kartini meninggal pada 17 September 1904 Dalam usia 25 tahun Ia dimakamkan di Desa Bulu Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Berkat jasanya, Raden Ajang Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April Kita memperingati hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa ibu Raden Ajang Kartini Ayo berdiskusi Setelah kita membaca teks tersebut Tuliskan informasi penting tentang Raden Ajang Kartini Berikut adalah informasi penting mengenai Raden Ajang Kartini Yang pertama, Raden Ajang Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 Yang kedua, Kartini menempuh pendidikan di ELS hingga usianya 12 tahun Yang ketiga, Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara Yang keempat, pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singih Jojo Adiningrat Yang kelima, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun Yang keenam, setiap tanggal 21 April kita memperingati hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa ibu Raden Ajang Kartini Dan yang ketujuh, dari surat-surat yang telah dibuat Maka diterbitkanlah suah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang Selanjutnya, sikap-sikap apa yang dapat kamu teladani dari Raden Ajang Kartini Sikap yang dapat kita teladani dari seorang tokoh Raden Ajang Kartini yaitu Yang pertama, bekerja keras Yang kedua, peduli terhadap perempuan Indonesia Yang ketiga, berpikiran maju Yang keempat, pantang menyerah Dan yang kelima, selalu semangat untuk belajar Inilah sikap-sikap yang dapat kita teladani dari tokoh Raden Ajang Kartini Ibu kita Kartini memang hebat ya Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian siap berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia? Tuliskan jawabannya pada kolom komentar ya Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan Bersama kami Sumayasa, Dung Edukasi Ayo mengamati Perhatikan kedua gambar berikut ini Dari kedua gambar ini Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas Ciri fisik anak perempuan yaitu Yang pertama, suara belum melengking Yang kedua, dada masih nampak kecil Yang ketiga, belum tumbuh rambut pada ketia dan alat kelamin Yang keempat, pinggul dan payudara terlihat kecil Sedangkan, setelah masa pubertas Ada pun ciri fisik anak perempuan yaitu Yang pertama, suara terdengar mulai agak melengking Yang kedua, dada nampak membesar Yang ketiga, sudah tumbuh rambut pada ketia dan alat kelamin Yang keempat, pinggul dan payudara terlihat membesar Nah, inilah dia ciri fisik anak perempuan Sebelum dan setelah masa pubertas Ayo mengamati Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan contoh dari poster Poster adalah pelakat yang dipasang di tempat-tempat umum Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca Maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis Contohnya, di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang masa pubertas Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi masa pubertas Pubertas dapat terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan Ayo merangkum Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi mengenai teks pidato Selanjutnya, kita telah belajar mengidentifikasi masa pubertas pada anak perempuan Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini Yang pertama, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang tokoh Raden Ajang Kartini Yang kedua, tuliskan sikap yang dapat kita teladani dari Raden Ajang Kartini Yang ketiga, jelaskan perbedaan ciri fisik sebelum dan sesudah masa pubertas pada anak perempuan Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini Klik subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!